Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung seri lawas lagi untuk serinya ini adalah Samsung Galaxy J2, kasusnya adalah lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy J2 ini cukup menggunakan kabel data saja langsung saja untuk kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan matikan dulu handphone ini langsung saja tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati dan kita tunggu sampai handphone ini betul-betul off kemudian sekalian saja kita cek untuk modelnya tertera di stikernya modelnya adalah SMJ200G atau Samsung Galaxy J2 generasi pertama kita akan bypass akun Google pada handphone ini namun sebelum kita hubungkan handphone ke komputer kita masuk dulu ke download mode dengan cara kita menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah, tombol home, dan tombol power tekan ketiga tombol sampai masuk ke tampilan menu warning kemudian tekan volume atas untuk melanjutkan tekan volume atas untuk melanjutkan masuk ke tampilan download mode seperti ini selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini kita akan gunakan XTM Miracle Tender versi gratisan versi 2.82 kita jalankan dulu toolnya dan kita tunggu sampai toolnya berjalan bagi teman-teman yang belum punya tool Miracle Tender versi gratisan versi 2.82 ini bisa langsung mendownloadnya untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi pada halaman download tersebut selain menyediakan link download juga ada beberapa cara untuk mengatasi masalah yang muncul apabila kita menggunakan Miracle Tender versi 2.82 gratisan ini dan ini dia untuk toolnya sudah bisa kita lihat tampilannya kita akan gunakan tool ini untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy J2 generasi pertama ini langsung aja kita bisa masuk ke menu Samsung kemudian disini bisa kita hubungkan handphone ke komputer setelah kita memilih menu Samsung langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian bisa kita letakkan handphonenya dan sekarang kita setting dulu beberapa pilihan disini di bagian kolom port kita klik menu scan sampai muncul komsekian Samsung mobile USB modem jika belum muncul Samsung mobile USB modem pada komsekian berarti teman-teman belum menginstall driver USB Samsung pada Windows yang teman-teman gunakan silahkan install dulu driver USB Samsung nya agar muncul komsekian pada kolom port di Miracle Tender nya setelah kolom port berhasil mendeteksi komsekian Samsung mobile USB modem lanjut kita ke kolom berikutnya ada kolom model kita pilih auto detect kemudian untuk modenya kita pilih mode download seperti ini selanjutnya untuk opsi di bagian bawah ini untuk melakukan bypass akun Google pada handphone Samsung Galaxy J2 kita pilih opsi reset FRP garis miring reactivation garis miring e-elux kita pilih opsi ini kemudian kalau sudah kita pilih opsi reset FRP reactivation e-elux langsung kita klik menu start button saja dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya selesai ini dia FRP remove it ok kemudian resetting wait until phone restart handphone otomatis restart muncul logo Samsung Galaxy J2 kemudian muncul logo Samsung kecil di layarnya proses bypass akun Google pada Samsung Galaxy J2 sudah selesai sekarang tinggal kita tunggu saja sampai handphone ini loading nya selesai kemudian langsung masuk ke tampilan kunci layar karena untuk proses bypass akun Google menggunakan XTM Miracle Thunder versi 2.82 ini kita tidak perlu melakukan setup dari awal sampai dengan masuk ke tampilan menu jadi tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai kemudian handphone masuk ke tampilan kunci layar dan tinggal kita swipe up untuk masuk ke tampilan menu dan jika ternyata proses loading nya terlalu lama teman-teman bisa merestart ulang handphone ini dengan cara lepaskan baterai nya kemudian pasang lagi dan nyalakan handphone ini lalu tunggu sampai proses loading nya selesai dan sekarang handphone sudah masuk ke tampilan kunci layar tinggal kita swipe up saja untuk mengunlock kunci layarnya dan handphone sudah masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass dengan cara yang paling mudah menggunakan XTM Miracle Thunder versi 2.82 intinya dari metode ini adalah handphone harus betul-betul terbaca oleh Windows yang kita gunakan dan harus bisa terbaca oleh Miracle Thunder 2.82 yang perlu diperhatikan adalah driver USB Samsung harus terinstall dengan benar pada Windows yang kita gunakan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi Nauta Terima kasih telah menonton